Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo gimana Bu Sofrina? Apa kabarnya hari ini? Ya Alhamdulillah sangat baik walaupun ya gimana ya? Mungkin ada sesuatu juga yang memang ingin saya bicarakan ke Ibu Tapi cuma saya lihat Ibu kan sibuk terus Jadi saya nggak berani untuk minta waktu Ibu gitu Nggak apa-apa Ibu kalau ada yang ingin dibicarakan dengan saya Saya dengan senang hati Bu Sofrina ya Kira-kira bagaimana Bu Sofrina? Apa yang mau dibicarakan hari ini? Ini kan ada sebuah program atau kegiatan ya Bu ya Yang sudah yang ingin saya terapkan di sekolah Mungkin udah pernah saya lakukan juga ya Mungkin ini belum begitu maksimal Sehingga saya ingin penerapan kembali Untuk lebih maksimalnya Yang mana yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi Menarik itu Bu Ya pada anak Sangat menarik Bu Iya Gimana Bu? Mungkin ini Saya agak bingung juga ya Bu Bu Rini ya Mungkin Saya merasa Sesuatu hal yang tidak mendukung seperti itu Sehingga Untuk kegiatannya itu Tidak bisa berjalan maksimal gitu Selama ini Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya Tapi Ibu merasa kurang maksimal ya Setelah nanti kita diskusi hari ini Ngobrol Kira-kira Ibu pengennya seperti apa sih Pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu harapkan seperti apa? Yang saya harapkan sih Untuk pembelajaran di kelasnya itu Sesuai dengan kebutuhan anak ya Sesuai dengan bakat mereka Sehingga saya tidak lagi untuk menuntut mereka itu sesuai dengan kemauan saya Walaupun itu kelihatannya sederhana Tetapi sangat bermanfaat bagi mereka Mungkin itu menurut pandangan saya Atau tujuan yang ingin saya dapatkan seperti itu Ibu Iya luar biasa Jadi ingin Sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya Bu ya Iya Pembelajarannya itu sudah sesuai Itu pembelajaran berdiferensiasi ya Kira-kira Ibu selama ini Apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi Salah satunya kita yaitu melakukan kegiatan Untuk di kelasnya yaitu menata kelasnya Itu lebih menyenangkan ya Yaitu bekerjasama bersama dengan para peserta didik Untuk mendesain kelasnya itu seindah mungkin Baik itu kita buat sebuah pojok baca Sehingga mereka sebelum memiliki kegiatan Mereka tidak lagi hanya berkeliaran di luar Tetapi mereka akan Menuju atau Memilih untuk hadir ke pojok baca tersebut Walau hanya mereka membuka buku Tidak membaca Seperti itu Mungkin itu dari kecilnya dulu ya Bu ya Dan juga yang sudah saya lakukan Salah satunya dimana setiap kegiatan itu Mungkin kami juga melakukan kegiatan Muridnya lebih kreatif Jadi mereka yang Memberikan sedikit ide Di dalam Pembelajaran yang kita Lakukan Salah satunya Seperti misalnya ada Peserta didik yang memang mereka mampu Untuk membuat sebuah Apa Kegiatan atau LK Berupa Media kayak Seperti Apa itu Bu ya Pop up gitu ya Pop up Jadi disitu Pop up Jadi mereka langsung bisa menampilkan medianya Mungkin kita sebagai guru saya Hanya menjelaskannya saja gitu Iya Kalau menurut saya ini udah keren ya Bu Udah keren Bu Jadi ruang kelasnya juga sudah didesain Ya ada pojok basah Tadi ya Bu ya Udah didesain Sesuai Itu sudah disesuaikan Dengan minat anak pastinya kan ya Terus tadi pop up juga Itu Itu usaha-usaha ibu yang selama ini udah dilakukan ya Bu ya Ya benar Tapi kan belum semua siswa itu Mengikuti Seperti apa yang telah kita terapkan itu Dan juga hanya Baru di kelas saya Yang kelas lain mungkin belum Jadi saya inginnya Setelah di kelas saya gitu Juga di Di sekolah Seperti itu Bu Berarti juga diterapkan pada sekolah-sekolah lain Oh begitu Jadi kalau Di Di kelas ibu Udah sebetulnya ya Bu ya Sudah-sudah dilaksanakan ya Bu ya Halo Bu Safrina Jadi itu udah dilakukan ya Bu Safrina Tinggal di Jadi Bu Safrina harapannya Apa nih berarti Selain diterapkan di sekolah lain Mungkin di kelas lain juga mungkin seperti itu ya Bu Safrina Ya di kelas lain maksudnya Bu Maksudnya di kelas lain Jadi mungkin Ya mungkin saya disini mungkin juga gini ya Bu ya Berkolaborasi ya dengan kepala sekolah atau dewan sebu lain Nah iya Jadi itu udah ibu lakukan ya Bu ya Belum melu rencana sih Bu Belum melu rencana Oh iya Jadi selama ini Yang ibu lakukan tadi Apa saja Bu Tadi Mendesain kelas Mendesain kelas Yaitu dengan pembelajaran dibuat oleh siswa sendiri Peserta didik dengan pop-up Oh dengan pop-up Dengan menggunakan kertas HPS Atau kertas jeruk itu yang agak sedikit tebal Ih udah keren ini Sudah keren Tapi Bu Safrina pengen yang lebih ya Bu Safrina ya Ya Kalau itu Sudah penerapan Pembelajaran berdiferensiasi Tidak hanya saya saja gitu Cuman saya memikirkan Bagaimana cara kita nanti Untuk bekerjasama Dengan kepala sekolah Atau dewan guru yang lain Saya merasa takut nanti Mungkin kalau saya lihat Saya lihat nih Bu ya Saya lihat secara kasar Kalau guru-guru mungkin Agak seide sih Bu Gitu ya Untuk melakukan perubahan Cuman saya agak ragu Di kepala sekolahnya Karena beliau Lebih Harus bagaimana gitu Karena merasa sekolahnya mungkin Udah menemukan titik aman Oh Iya Nah Ibu udah melakukan apa saja Dengan kepala sekolah Atau dengan rukan guru yang lain Apa yang sudah Ibu lakukan Kalau dengan guru sih Saya udah pernah melakukan Yaitu dalam penyusunan Perangkat pembelajaran Jadi dimana kami Setelah pulang sekolah Kami selalu duduk bareng Untuk saling menyiapkan RPP untuk esok harinya Jadi untuk kegiatan medianya Kami disitu saling Kolaborasi bersama Tukar pikiran Tukar ide Apa yang sesuai dengan Kegiatan materi yang telah kita Siapkan Seperti itu Tetapi kalau kepala sekolah Mungkin lebih izin duluan dari kami Sehingga untuk kolaborasi Kami bertanya itu kan Sesah gitu loh Jadi selama ini Untuk Apa Upaya Dengan guru-guru Sudah ya Bu ya Jadi Tinggal Dengan kepala sekolah Mungkin ya Bu ya Ya betul Dengan kepala sekolah Sekiranya Ibu Ada Apakah Punya ide Untuk menghubungi Kepala sekolah Mungkin Memang Kepala sekolah Saya juga Beliau Banyak Bergabung di dalam Organisasi pendidikan ya Makanya beliau Enggak terlalu sibuk Jadi mungkin Hanya sebentar ke sekolah Sudah pergi gitu ya Jadi pernah kami Memang berkomitmen Saya dengar rekan-rekan guru lain Untuk meminta Mungkin seminggu Hanya sekali ya Beliau bisa Bersama kami gitu Dalam merancam Pembelajaran yang berpihak Kepada anak Jadi kita hanya bisa Saya bisa memberi bayangan Kedepannya bagaimana Kalau sekolah kita ini Sudah betul-betul Sudah kita terapkan Pembelajaran Berdiferensiasi gitu Walaupun sekolah kita Ibu tidak berada Di pusat kota Mungkin kita Mulai Ibu ya Untuk melakukan sedikit perubahan Apalagi Ibu kepala sekolah Yang lumayan pinter Untuk di bidang IT-nya juga Gitu Jadi Ibu mungkin bisa berbagi Gitu Cuman bu kepala sekolahnya Begitu kami meminta waktu Beliau hanya Bisa cuman beberapa Paling banyak 30 menit Gitu loh bu Jadi Kita gak leluasa Untuk mengungkapkan Ide atau pendapat kita Seperti itu Ya karena Kesibukan beliau ya Ya Mungkin Ibu bisa Apa namanya Pernah gak Tanya Ke rekan-rekan Yang lain Terkait dengan Bagaimana Menghubungi Kepala sekolah Pernah gak Dengan rekan yang lain Ada sih Sudah pernah Saya bertanya Sesama guru Yang mereka Lebih lama Di situ Kata beliau Begini Memang Ibu agak susah Kita ajak ngomong Ya Mungkin Ada trik lain Yang bisa memikat Untuk lebih betah Di sekolah Katanya Seperti itu Jadi Kemarin itu Saya sempat juga Berpikir seperti ini Mungkin Ibu aja ya Saya bilang Yang menyiapkan Untuk Prosumnya Saya bilang Jadi dari prosum itu Mungkin Ibu memberikan penjelasan Bagaimana Saya turunkan ke RPPMnya Jadi Supaya beliau Mau berpartifipasi Di dalam Pembendahan Pembelajaran ini Sampai segitunya Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah saya lakukan itu Beliau Bersiap Hanya Sudah lebih 30 menit Sudah dapat Satu jam Yang mungkin Sekarang Kegiatan ini Beliau Mengatakan Seperti ini Ini Sudah Saya beri izin Silahkan Untuk melakukan perubahan Saya oke-oke aja Asal demi Untuk sekolah kita Lebih maju lagi Seperti itu Walaupun Saya sering Tidak berada Di sekolah Katanya Seperti itu Saya merasa Tidak Enak juga ya Bu Merasa Tidak nyaman Walaupun beliau Memberikan izin Seperti itu Karena beliau Banyak tidak ada Jadi Peranan pentingnya Sudah di tangan kita Seperti itu Jadi wali murid Sekarang lebih Akrab Atau lebih Ini Tegur setapannya Sama kami guru Gitu Nah itu Kan ibu Sudah Sudah sempat Berbicara Dengan Ibu kepala sekolahnya Nah menurut ibu Apa itu Masih Cukup Apakah Menurut ibu itu Sudah Apa namanya Apa masih kurang Kalau menurut saya Masih kurang Maksimal ya Maksudnya Partisipasi Kepala sekolah Nah gitu Jadi sama-sama Kita Tidak hanya Lepas tangan Kami Beliau Jempol Aku kan powernya Jadi silahkan Jadi saya tidak Mau seperti itu Saya maunya Betul-betul Beliau Ikut Bersama Dengan kami Seperti itu Jadi Kita mencapai Kedua Kita Nah Apa Upaya lainnya Gimana Bu Untuk Kepala sekolah Selain tadi Melalui Teman yang Apa namanya Yang lebih lama Lebih senior Mungkin ya Ada gak upaya Ibu nih Coba Kira-kira Apakah Ibu Punya ide Lain mungkin Yang menurut Ibu Sekiranya Kepala sekolah itu Oh iya Saya mau terlibat Gitu ya Mungkin Kalau menurut Pemikiran saya Begini Bu ya Mungkin kita Lebih Saya mungkin Haru menceritahu dulu ya Jadi kebiasaan Yang dia Sukai Atau yang Banyak di sekolah Itu Kapan Untuk Supaya Saya bisa Menggerakkan Beliau itu Langsung Kedalam Kegiatan kami Memang bukan Kegiatan kami Kegiatan sekolah Sehingga Beliau bisa Maksudnya Untuk Berkolaborasi Bersama Dengan juga Para peserta Didik lain Sepertinya Salah satunya Hari Senin Dengan hari Jumat Di mana Kita membuat Ada kegiatan Pertemuan Secara Keseluruhan Seperti itu Ibu Nah Jadi sudah Ini ya Bu ya Sudah Ada gambaran Terkait Waktu Tadi ya Terkait Harinya Nanti Kira-kira Apa yang Bisa Disampaikan Ke kepala sekolah Kalau sudah Menemukan Waktunya Tadi kan ya Oh iya Sekiranya Tadi hari Apa Tadi Senin Atau Jumat Misalkan Apa yang Nanti bisa Disampaikan Ke kepala sekolah Ya Betul sekali Mungkin Begini Begitu Ada kesempatan Beliau Siap Hadir pada Dua hari Yang memang Sangat kita Butuhkan Itu Mungkin Beliau yang Langsung Memimpin Yang mengarahkan Atau memberi Penjelasan Motivasi Penguatan Kepada peserta Didik Bahwa mungkin Sedikit Pembelajaran Kita ini Ada perbedaan Lebih kepada Peserta Didiknya Dimana Dengan penerapan Penerapan Yang Positif Dari Kedak Kehadiran Kalau tata-kelas Tadi Sudah Kita lakukan Untuk Pembelajarannya Dari Mungkin Dari Kehadirannya Untuk Kebersihan Lingkungannya Mungkin Santun Berbicaranya Mungkin Lebih dari Ibu langsung Jadi kita Hanya Di belakang Oh iya Betul ibu Kami setuju Mungkin Seperti itu Iya Luar biasa Ini ibu Sudah Sudah Tahu Berarti kan Kapan Terus Apa yang Dilakukan Kira-kira Dari Setelah kita Berdialog Ibu kan Sudah ada Gambaran Terkait Dengan Kapan Terus Apa yang Akan Dilakukan Kira-kira Ada yang Bisa Ibu Simpulkan Dari Dialog Kita Hari Ini Mungkin Setelah Saya Melakukan Komunikasi Dengan Ibu Rini Gimana Sesuatu Yang Tersendat Tersemat Di Saya Sudah Lepas Merasa Lega Mungkin Saya Dapat Menggali Potensi Saya Sendiri Yang Saya Lakukan Apa Rupanya Saya Tidak Perlu Meminta Tolong Bantuan Berarti Dari Dari Kita Mampu Untuk Menyelesaikan Masalah Kita Yang Kita Hadapi Cuma Butuh Teman Curhat Jadi Saya Merasa Curhat Teman Ibu Mendapatkan Jalan Keluar Jadi Sehingga Saya Merasa Plom Alhamdulillah Jadi Sudah Terpecahkan Sudah Sudah Menemukan Apa Namanya Apa Apa Yang Harus Dilakukan Kapan Apa Yang Harus Diungkapkan Nanti Ketika Bertemu Kepala Sekolah Alhamdulillah Berarti Sudah Didapatkan Inti Dari Percakapan Kita Hari Ini Alhamdulillah Kalau Sudah Mungkin Bu Safrina Tinggal Actionnya Saja Mungkin Dan Tetap Semangat Ibu Mudah Mudah Apa Yang Ibu Lakukan Tadi Dan Apa Yang Sudah Ibu Refleksikan Nanti Bisa Apa Namanya Bisa Dilakukan Juga Tadi kan Harapannya Ibu Ingin Bukan Hanya Di Kelas Ibu Tapi Di Sekolah Ibu Berarti Di Kelas Yang Lain Juga Ya Pembelajaran Berdiferensiasi Setelah Ibu Refleksikan Gagetan Belajarannya Ya Mudah-mudahan Bisa Apa Namanya Bisa Langsung Dijalankan Yang Tadi Ibu Rencanakan Berbicara Dengan Kepala Sekolah Waktunya Dan Seperti Apa Nanti Ya Baik Ibu Safrina Ada lagi Mungkin Apa Sudah Terpecahkan Mungkin Itu Sudah Deal Ya Dimana Setelah Motivasi Dari Ibu Itu Jadi Saya Sudah Siap Untuk Melakukan Jadi Saya Sudah Lebih Semangat Lagi Gitu Ya Alhamdulillah Iya Alhamdulillah Tetap Semangat Ibu Ya Baik Ibu Safrina Sampai Ketemu Lagi Nanti Di Lain Waktu Untuk Hari Ini Kita Cukupkan Ya Nanti Mungkin Kapan-kapan Kita Bisa Saling Sharing Lagi Ibu Safrina Ya Baik Terima Kasih Bu Atas Waktunya Iya Sama-sama Ibu Safrina Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Safrina Ibu Safrina Ibu Safrina